Selamat datang di Ligovilia Yang namanya wanita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya rok Rok adalah salah satu pakaian yang identik dengan pasien wanita Namun pada abad ke-19 ada salah satu rok yang dimana rok ini menyebabkan banyak sekali kematian bagi pemakaiannya Tapi sebelum itu karena jari kalian sudah mengklik video ini Alangkah lebih baik jika jari kalian juga mengklik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Krino Line Krino Line merupakan salah satu rok yang paling legendaris pada masanya Pakaian ini terbuat dari kain bulu kuda yang sangat kaku Krino Line ini berbentuk seperti kandang Yang dimana terbuat dari baja pegas Yang dibentuk horizontal dengan pita vertikal Untuk membuatnya tetap kuat Dan menjaganya tetap terikat Dan panjangnya bisa mencapai hingga 15 kaki Setelah memakai Krino Line ini baru bisa kita tutupi Atau kita lapisi dengan rok Jadi Krino Line ini merupakan rangka yang berada di bawah rok Yang nantinya rok itu akan mengikuti bentuk si rangka tersebut Besar gaun ini membuat mereka yang memakainya kesulitan untuk berjalan Karena memang gaun ini lumayan berat Di samping passionablenya gaun ini Ternyata gaun ini telah membunuh sekitar 3000 wanita Penyebabnya adalah gaun ini sangat mudah terbakar Pada sekitar tahun 1858 Ada seorang wanita di Boston Yang pada saat itu Berdekatan dengan perapian Dan tidak menunggu waktu lama Api langsung melahap tubuhnya Dan semenjak banyaknya terjadi kematian karena gaun ini Pada akhirnya produk gaun ini kemudian dihentikan pada tahun 1800an akhir Dan sekarang Krino Line ini Dapat kita jumpai pada pengantin Yang pasti lebih aman Itulah tadi sejarah singkat tentang gaun atau rok Krino Line Terima kasih sudah menonton Ligo Villia